Saya Tediko, ini adalah Lenovo Legion Play Konsol gaming portable yang harganya cuma 2 jutaan saja Konsol ini saya beli di Tokopedia Dan saya beli karena konsol ini menarik guys Dari speknya dibandingkan teman-teman beli yang model-model kayak unberdick-unberdick begitu loh Yang harganya juga 2 jutaan lebih Tapi speknya masih kalah dibandingkan dengan Lenovo Legion Play Dan kita akan langsung kupas tutas aja Lenovo Legion Play ini Apakah menarik untuk teman-teman beli? Oke ini adalah Lenovo Legion Playnya Untuk video unboxingnya kita skip saja ya Karena juga tidak begitu penting-penting banget Dan pertama-tama kita akan langsung lihat fisiknya dulu Bisa teman-teman lihat ya Bahannya ini seperti kayak bahan prototipe gitu loh guys ya Jadi kayak plastiknya itu tidak di finishing oleh Lenovo-nya Makanya gue yakin bahwa Lenovo Legion Play ini adalah barang prototipe Karena Lenovo Legion Play ini tidak di launching secara resmi di pasar global guys Padahal memang waktu itu memang dia sempat mau di launching Tapi tidak jadi launching gitu loh Tidak tahu kenapa Harusnya sih kalau dia benar-benar yang udah di launching secara resmi Sudah pasti tidak seperti ini untuk finishingnya Kita lihat sisi atas ya Disini ada L1 sama R1 ya Ini dia model swing gitu guys ya Jadi teman-teman yang tahu stick pasti tahu lah model swing begini Lalu ini ada tombol on-offnya Ada tombol volume atas bawah Disini ada slot memory card Lalu ada R1 dan R2 Untuk sisi kanan kirinya ini polos Untuk sisi bawah ada lubang headset Ada USB Type-C Dan USB Type-C-nya ini juga sudah support MHL guys Jadi teman-teman yang pengen streaming Pengen colokin ini langsung ke monitor Itu benar-benar bisa jalan ya Kalau untuk bagian belakangnya tidak ada apa-apa ya Cuma ada tulisan Legion saja Untuk sisi depannya ini ada tombol select Ini ada analog kiri Ini ada D-pad-nya Dan ini tombol screenshot Dan ada lubang speaker Sisi kanan ini ada tombol start Ini adalah tombol XIYB-nya Lalu ini adalah analog kiri Ini gue harus beli karet-nya lagi ya Ini adalah tombol option gitu Lalu ada speakernya Sekarang kita lihat UI-nya Ini adalah UI untuk yang gaming-nya Bisa dikontrol pakai D-pad guys ya Ini notification Pencet B itu back Ini bisa ke setting Dan settingannya tampilnya seperti ini Kayak settingan Android Dan saya mau kasih tahu bahwa Untuk Lenovo Legion Play ini Ini berjalan di Android 11 Dengan security patch-nya Ini sudah di bulan Mei 2021 Dan ini sudah tidak bakalan Dan mendapatkan update Dan dia benar-benar Android banget disini Dan ini untuk menu yang gede ini Juga bisa di setting Teman-teman kalau mau nambahin Tinggal pilih add game Jadi misalnya teman-teman Mau nambahin Genshin Impact Cloud Nanti dia ada disini Tuh Genshin Impact Cloud-nya Dan untuk aplikasinya Memang tidak banyak Karena ini benar-benar Android stock banget Dia benar-benar sangat dikit banget guys ya Bahkan untuk BW itu tidak ada disini Dan kalau teman-teman tidak suka dengan tampilan ini Teman-teman bisa ganti ke Google Launcher Teman-teman tinggal okein Kita pencet back Nah tampilannya seperti ini guys Dan kalau kayak gini sih Gue lebih prefer pakai tampilan yang gaming tadi ya kan Karena ini itu harus kita bantu pakai tangan guys ya Karena kalau tidak pakai tangan agak susah gitu Dan gue kurang suka dengan tampilan seperti ini Gue lebih prefer pakai settingan yang game launchernya saja Lalu disini memang ada HDR High Dynamic Display Gue udah coba nyalain Tapi kayak tidak ada begitu perbedaan guys Lalu untuk settingan kita lanjut lagi Ini ada tema Lalu ada baterai Dan baterainya ini awet banget ya 7000 mAh Dan ini gue udah pakai udah 2 hari Dengan skip on time itu 5 jam Dan masih sisa 48% guys ya Dan sekarang kita akan cek spek detail dari Lenovo Legion Play ini Disini dia namanya L71051 ya Layarnya NVT-TS Sensor ada semua ya Akselometer Gyroscope pun ada guys Dia pakai DRAM 4X Dan sudah pakai UFS Untuk SOC-nya dia pakai Snapdragon 720G Untuk sistemnya ya Under 11 Untuk screen-nya dia rasionya 16 banding 9 Dia refresh cuma 60Hz Lalu ada HDR10, HG, HDR10+, Untuk memorinya ini cuma 464 ya Dia tidak ada kamera Baterainya ini 7000 mAh Dan untuk storage-nya sudah saya tes Gue tidak tes Antutu ya Gue cuma tes storage-nya aja Dan dia ini benar pakai UFS Karena read-nya itu mencapai 500MB Cuma write-nya agak lambat ya Untuk RAM ini udah lumayan Untuk display-nya yang saya suka dari Lenovo ini Adalah 16 banding 9-nya Sangat enak banget guys ya Dan ini bener-bener full banget Udah gitu untuk warnanya juga bagus Dan untuk HDR-nya ini beneran jalan Untuk display-nya ini bagus Buat nonton-nonton ini sudah pasti mantap banget ya Dan menurut saya ini sepertinya ini untuk LCD-nya masih original Karena secara warna itu tidak Kayak yang buteg tidak guys ya Untuk terangnya juga lumayan Dan kualitas warna juga terbilang bagus banget Jadi display-nya ini tidak ada masalah Untuk speaker-nya ini memang sudah ada dua ya Dan untuk kualitas suaranya Terus speaker-nya dibilang udah lumayan kenceng ya Untuk detail-nya juga udah lumayan Untuk dentuman bass-nya juga udah lumayan Dan disini saya mau kasih tau bahwa Untuk Lenovo League Gameplay ini ada playstore ya guys ya Jadi teman-teman kalau mau mainin game-game dari Android itu Pasti bisa Cuman gue nggak download guys ya Karena 720G itu udah nggak kenceng-kenceng banget Dan pasti nge-gamenya agak sedikit susah Karena kita pakai gamepad Dan ketika gue pengen download Netflix Ternyata ini Netflix-nya itu tidak ada guys Dan gue harus download dari luar Oke ini adalah Netflix-nya ya Dan disini gue udah cek Disini tuh wifi cuma kebaca L3 saja ya Dan kalau teman-teman pengen streaming Dia cuma jalan di 480 480 masih bisa ditonton sih Cuma agak kurang detail aja Teman-teman yang sudah terbiasa nonton di HD Pasti bakalan agak sedikit kaget Sekarang kita akan bahas gamenya Disini kalau untuk store-nya itu udah nggak jalan lagi guys ya Karena sudah tidak disupport oleh Lenovo-nya Dan untuk Google Study kan juga Yang tidak jadi jalan kan ya Disini yang bisa gue mainkan adalah Xbox guys Xbox itu juga kalau yang versi cloud Itu juga harus pakai VPN Dan kalau pakai VPN itu harus pakai VPN yang bagus Baru bisa maksimal Disini gue tidak bisa tes ya Karena gue belum ada langganan VPN yang berbayar Dan untungnya gue ada Xbox guys Jadi gue pakai aplikasi ini Xbox Play Jadi ini adalah Remote Play Remote Play berarti tandanya teman-teman harus punya Xboxnya Dan saya akan coba konekin Disini sudah terkoneksi dengan Xbox saya guys ya Dan ini tampilnya bener-bener Tampilan Xbox saya Dan sangat enak banget Karena 16 banding 9 Kita akan coba memainkan sedikit game ya Kita coba mainnya FC24 saja Kita coba main biasa saja ya Kita coba main yang kick off Kalau yang gue rasakan ini kayak ada sedikit delay guys ya Mungkin karena efek pakai streaming guys ya Jadi ada sedikit delay saja sih Jadi kalau buat teman-teman yang pengen main kompetitif Pasti berasa gitu Kayak main bola Itu berasa guys Ini bener-bener mening banget guys Dan sangat bisa playable banget Kalau posisi kayak gini Kalau gak punya Xbox ya Teman-teman harus cloud gaming Tapi cloud gaming juga masih kurang maksimal guys ya Kita coba ganti game ya Kita main kontrol nih guys Dan ini mungkin kalau main game-game petulangan itu Masih terbilang enak guys Tidak yang kompetitif-kompetitif banget itu Masih nyaman-nyaman saja gitu Nah Kita bisa coba kembak Hmm 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 Ya mati guys ya Jadi kira-kira kayak gitu guys ya Mungkin teman-teman harus punya Xbox dulu sih Kalau gak punya juga gak bisa gitu ya Nah sekarang bagaimana dengan EMU nih Ya kan Pasti kan teman-teman penasaran ya EMU gue udah install nih Aether SX2 Disini kita akan coba main God of War ya Oke disini untuk IPS itu bisa di 45 IPS guys 40 50-an IPS ya Ketika berantem juga masih bisa di kisaran 50-an IPS guys ya Dan kalau 50-an IPS sih ya Playable banget guys ya Meskipun ini 720G Tapi kalau masih bisa di 50-an IPS sih Gak ada masalah guys 50-an IPS sih masih playable banget guys Serius Untuk card scene juga berjalan dengan baik ya Di 30 IPS Ini ketika beta di dalam Ruangan dalam Bahkan bisa 60 IPS ya Karena ke rendernya itu tidak banyak Jadi kalau tempat-tempat yang rendernya lebih banyak Dia pasti lebih lag Ini Naruto Ultimate Ninja 5 Kita akan coba free battle saja Ini untuk Naruto cuma jalan di 30 IPS guys ya Jadi memang dari Naruto nya cuma jalan di 30 IPS ya Jadi rata-rata bisa dapat di 24-25 Dan ini pasti sangat playable banget Untuk main bola ini bisa 60 ya Tapi memang kayak ada gejala tek-tek gitu guys Tapi masih lumayan tuh Sesekali kayak ada gejala tek-tek gitu loh Jadi mungkin pas kayak perpindahan scene gitu loh Tuh ada drop IPS Ini sih lebih baik Di set ke 30 IPS saja guys ya Dan kalau main 30 IPS Gue pasti Gue jamin ini jadi lebih mantep Karena ini 60 sih udah lumayan gitu Cuman kadang suka mengambil gejala Tek-teknya loh Apa karena gue taruhnya di memory card guys ya Gue juga bingung ya Lalu untuk WI Gue pakai Dolphin ya Jadi memang bisa gitu guys ya Dimainin Cuman kalau WI itu agak sedikit ribet Karena kontrolnya itu beda guys ya Dia harus pakai nuncuk segala macem Jadi kalau main game-gamenya ini Nggak maksimal guys Cuman jalan di 30 IPS guys ya Menurut gue agak kurang nyaman Kalau kayak gini Makanya untuk WI itu Agak sedikit ribet sih Kalau Genshin Impact ini Karena Veciclot dia Antrinya nggak ketolongan Jadi ini harus testnya Di jam-jam tertentu guys ya Karena kalau kayak gini itu Nggak bakal dapat antrian guys ya Padahal gue itu Free trial itu lumayan banyak 394 menit Karena gue kadang suka nge-login Sebenernya sih worth it banget guys ya Cuman sayang ini Udah tidak bakalan mendapatkan dukungan Dari Lenovo nya Karena sudah tidak ada lagi Yang penting ini sudah Based on Android ya Jadi paling ini bisa buat Cloud Gaming Buat main EMU Buat nonton Youtube Segala macem Netflix sayang sih ya Belum support untuk yang Full HD Buat browsing-browsing Buat nonton-nonton sih enak guys ya Jadi silahkan Menurut saya Begitulah Lenovo Legion Play Yang harganya Cuman 2 jutaan saja Btw segi saja Untuk kupas tuntas Lenovo Legion Play Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman Suka video ini Share jika video ini Bermanfaat ya Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton